...kan kegiatan koordinasi penguatan kelembagaan pengarus utama gender tahun anggaran 2020. Pelibatan perempuan dalam berbagai lini kehidupan kini terus digalakan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini untuk mendorong partisipasi perempuan di berbagai bidang sebagai perwujudan dari pengarus utama gender. Hal ini disampaikan oleh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Tendri Apalalo pada Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarus Utama Ancender yang digelar pada Senin 12 Agustus. Minimnya keterlibatan perempuan dalam berbagai lini kehidupan mendorong DP3A Makassar untuk terus melakukan upaya pendampingan termasuk memberikan pelatihan bagi para perempuan. Karena tidak dapat dipungkiri jika jumlah perempuan yang dinilai lebih mendominasi laki-laki, kiprahnya masih minim dalam pembangunan. Kepada Pak Wali karena mendukung penuh kegiatan ini dan saya kira, saya terima kasih lah karena ini PUJ ini bukan urusan pemberdayaan perempuan, kebetulan topok siku, tapi ini mainstream, semua kotak, seluruh kotak punya. Karena itu, moneknya itu ada tujuh melibatkan semua stakeholder. Saya lagi persiapan untuk evaluasi 2019. Berdasarkan data yang dihimpun, pencapaian indeks pembangunan gender kota Makassar sudah berhasil mewujudkan pencapaian di atas rata-rata. Namun masih perlu digenjot agar keterlibatan perempuan mencapai persentase yang diharapkan.